Halo teman-teman kembali channel ini lagi ya di video kali ini saya akan memberitahu tips and trik agar kalian tidak like lagi di update mobile Legends ini guys soalnya di video-video sebelumnya saya upload video itu banyak yang komentar nyuruh saya cara agar HP kita tidak like saat bermain mobile Legends ya khususnya untuk Android ya kemungkinan banyak karena ya ML ini update besar kemarin ya yaitu UI nya nggak salah itu di bagian profilenya itu nah dibagian profile itu udah ada animasi tambahan dan membuang beberapa fitur-fitur yang lamanya nah disini saya akan memberi tips dan ini 100% berhasil dan membuat HP kita ini tidak patah-patah lagi mengurangi lah patah-patah atau lag itu setiap HP itu pasti ada guys HP spek iPhone pun tetap akan ngelag guys ya pasti ada lagnya di saat kondisi tertentu nah disini saya akan memberi tahu cara yang mengurangi lah mengurangi like aja ya guys ya biar enggak terlalu gimana gitu ya simak aja video ini ya guys ya Oke kita langsung aja ke caranya Oke cara yang pertama yaitu dari cara yang simple dulu ya guys ya dengan cara menonaktifkan developer option yaitu bisa dibilang pilihan pengembang atau bisa dibilang juga opsi pengembang pengembang nah itu biasa terletak di paling bawah dan ini kalian nonaktifkan Kenapa di nonaktifkan disebabkan fitur ini memang sih sangat berguna untuk menderita HP atau saat kita bermain game juga tetapi efek negatif yang terlalu tinggi guys karena kan kalau ini diaktifkan selalu ketika bermain Mobile Legends akan membuat saat kita main Mobile Legends jadi patah-patah grafisnya menjadi menurun dan suaranya juga kadang tidak jernih dan sering terjadinya delay nah menurut pengalaman saya itu di cukup di nonaktifkan aja guys ya karena itu bikin boros baterai juga dan juga itu dapat merusak HP ini juga guys dalam jangka panjang ya kalau kalian sering aktifkan Oke ya cara pertama itu ya di nonaktifkan guys Oke cara selanjutnya adalah yang paling penting ini adalah menginstall ulang Mobile Legends ya guys ya dengan cara menghapus Mobile Legends nya atau menu install dan menginstallnya kembali di pasteur dikarenakan ini kan update UI ya guys ya update UI itu adalah update yang ke versi yang terbaru ketika kita menghadapi versi terbaru dan muncullah file yang baru dan file yang lama itu biasanya tidak terhapus secara otomatis guys jadi kita harus menghapus manual nah kalau kita menghapus manual itu kan ribet biasanya kita tidak tahu yang UI lama itu yang mana nanti kalau kita cek cek di file dan salah yang jadi Mobile Legends kita jadi error cara yang paling ampuh adalah dengan menginstall ulang Mobile Legends nya dan dampak positifnya itu ya jadi size Mobile Legends nya jadi kecil ya guys ya dan tidak menumpuk itu ketika kalian biarkan setiap update itu dan yang akan terjadi itu Mobile Legends itu akan size-nya akan membesar guys kadang kalian melihat itu size Mobile Legends naik terus dikarenakan kalian tidak menginstall ulangnya dan kalau kalian update itu kalian biarin aja gitu update ya gitulah jadinya jadi menumpuk ya sehingga sehingga menjadi lag nah itu caranya ya guys ya dan nampak negatifnya itu ya dari download datanya yang lama guys disini kalian harus download data ulang ya kalau di Mobile Legends ya ya kalau kalian mau download data ulang itu paling mak minimal atau nggak maksimal ya dua jam dua jam ya udah download datanya kalau kalian enggak punya WiFi itu Aduh parah banget guys soalnya itu size-nya itu ya 5GB pas gitu guys Mobile Legends aslinya kalau bisa lihat saya sekalian lebih dari itu Nah itu berarti file kalian banyak yang numpuk guys aslinya file Mobile Legends itu cuma 5GB lebih 5GB lebih beberapa MB oke gitu Nah itu ya guys ya caranya nah ketika kalian sudah menginstall Mobile Legends nya dan kalian ya pasti download data di dalamnya guys ya dan kalian harus menunggu sangat lama untuk menginstall ulang datanya nah oke di sini ya sudah download data ya guys ya nah disini saya akan skip aja sampai datanya itu sudah full ke download ya sudah full ke download saya akan lanjutkan kembali oke guys disini sudah saya download datanya gesen asis tampilannya udah seperti ini nah ini udah ke refresh bener guys ya Nah kalau udah seperti ini ya kita lanjut ke tahap berikutnya geser sih kalian bisa cek yaitu resort ceknya geser ya biar semua data yang ada di Mobile Legends ke download semua guys karena ketika salah satu data tidak ke download itu menyebabkan efek patah-patah geser ya Oke kalian bisa langsung keluar aja ketika sudah terinstall datanya semua guys ya dan ini kita akan lanjut ke cara berikutnya oke setelah itu kalian ke info setting mobile Legends nya geser dan kalian Scroll ke bawah disini ya ada yang namanya bukan ini storage ini kalian bisa clear chat dulu guys ya oke di sini di bawahnya itu ada namanya charge system settings nah ini kalian jangan di elu guys ya kalau di elu nya nanti ini kalian akan menggunakan settingnya di mobile Legends nya jadi apa yang kita setting di lewat HP kita internalnya ini jadi yang enggak ke setting ke mobile Legends nya oke cara yang terakhir ini adalah menggunakan C cleaner ya geser linknya saya taruh di deskripsi yang di kalian download karena kalau kalian dulu di playstore itu bayar guys ya kalau pemakaiannya jik caranya ya sama seperti video yang kemarin ya saya pernah juga buat video konten tentang mobile Legends juga dan saya sarankan menurut aplikasi ini juga guys ya kalau kalian sudah download ya kalian tinggal pakai aja guys ini manjur banget guys ini fungsinya untuk merefresh lagi data-data yang belum kehapus sebelumnya di semua aplikasi bukan mobile Legends aja guys di semua aplikasi jadi ya cache atau memori yang tidak sudah digunakan untuk memori sementara itu dihapus semua guys ini nggak ngapus data guys ya jadi semua data-data kalian tuh akan aman ya cuma dihapus yang enggak penting aja oke guys ketika semua sudah kalian terapkan cara terakhir ya setting ya ya setting di pengaturan mobile Legends nya kalian kalian menggunakan ya online di off camera hack hidupin screen shake matiin ya dan aktifin secret have point dan damage tech guys disini kalian pakai refresh rate high guys ya dan grafik smooth aja kalau kalian mau medium boleh aja kalau settingan yang lain kalian sesuaikan sendiri sesuai selera kalian nah yang pentingnya ada di bagian network ya dan speed mode ini kalian aktifkan biar ini pengguna paket data ya guys kalau pakai WiFi yang nggak terlalu nah ini buat paket data biar lebih lancar guys lebih stabil dan ping itu sebenarnya oh gimana ya ping itu juga menentukan lag dan enggaknya guys ya kalau ping kalian tinggi itu bisa terjadinya delay delay itu terjadi dikarenakan bukan karena HP kita juga karena HP bisa juga dan karena sinyal juga bisa guys jika sinyal kalian lag ya delay DC delay terjadi ketika ping kalian di atas 70ms itu terjadi delay sekitar 0,3 second ya guys ya 0,3 second kalau mau nggak delay ya maksimal lima puluhan lah lima puluhan MS itu udah bagus nah sih saya akan tes lewat bro aja ya guys ya saya mobile Legends ini udah lebih kecil ya Oke disini saya ada balance lot dan disini saya tak bisa main lancelode guys ya ya pakai pakai aja dan saya mobile dan mobile Legends ini lebih kecil guys ya sekarang ini dari sebelumnya itu 5 giga lebih 600 MB guys dan saya install ulang plus saya gunakan checkliner jadinya up data aslinya jadinya cuma 5 GB doang dan itu perbedaan jauh guys ya jadi eh apa itu namanya file-file yang belum terhapus itu udah terhapus sekarang guys dan itu mengurangi lag ya guys ya yang ada di HP ini kalau misalnya ada update lagi di mobile Legends ya ya kalian melakukan hal yang yang sama guys memang sih itu ya cukup gimana ya sangat lama ya guys ya prosesnya kayak download data gitu caranya jadi ya agak lama jadi kalian agak malas melakukan hal tersebut ya jadi ya datanya akan numpuh terus ya nasib HP entry level aku yang kayak kita ini ya itu ya guys harus melakukan hal tersebut berulang-ulang guys biar nggak ngelag selamat menikmati 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 oke guys sudah menang guys ya kalian bisa nilai sendiri guys betapa lancarnya saya bermain ya oke mungkin segitu saja caranya kalau kalian terapkan dari awal sampai akhir itu pasti akan tidak lag lagi guys saya setelah jamin 100% gak akan lag lagi guys ya bukan gak lag lagi ya mengurangi oke sekian terima kasih bye sampai jumpa di next video guys selamat menikmati